Hai kain kafan ini ya ini nih nih kayak kain morit kain ke apa eh tali pocong ini nih rambut-rambut-rambut orang rambut-rambut ini 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 kelihatan gak sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat semuanya Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian membuat kalian senang dan sekaligus untuk mengajak kalian untuk bertadabur alam ke sebuah pekunungan di sebelah sana yang nanti disitu ada aliran sungai aliran sungai yang kemarin-kemarin ini apa ada banjir bandang di sebelah sana tapi belum lama inilah ya jadi disitu terdapat apa namanya ada kemunculan makhluk seperti ular raksasa entah itu ular sanca atau ular apa ya jelas disana nanti kita mencari sesuatu tempat caranya ular itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu petunjuk kalau sudah menemukan ular itu disana aja yuk oke kemungkinan apa namanya sungai ini yang dimaksud kemungkinan sungai yang di tengah hutan tapi tidak salahnya kita mencoba lah ya mencoba untuk bertelusur di arah sini kita ikuti aliran sungai ini ya entah itu yang arah kesana atau arah kesana sih tidak tahu kita kesana dulu aja yuk nanti kalau memang sudah ketemu kita balik ke arah sana ya kalau nanti belum ketemu toolnya titik terangnya maksudnya kita bisa balik ke arah sana ya jelas jangan pernah ada putus asa ya terat semangat yuk jangan putus asa iya karena Tuhan juga membenci orang yang putus asa itu dalam kutip ya telah kutip maksudnya supaya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini selalu berpikir yang tenang gitu iya nanti dulu ini ada krisnya kemana nih kita suruh ke channel gimana ini ya kita selasakan saja selasakan tetap semangat ya ini efek daripada iya belum ngopi iya betul karena tadi titan habis naik turun gunung berapa meter tuh ya sampai cengkep-cengkep sampai lemes yang ada apa hanya batinnya yang semangat tapi raganya udah lemes hahaha tapi mudah-mudahan kalau kita semangat tetap raganya akan ikut semangat yuk oke pelan-pelan ih selasa kali bawah tak ada ular nih takut ceng ular yaudah ya gini kan di setiap tempat itu ada bahasa Tuhan yang disampaikan kepada kita ya cuman terkadang kita-kita ini sebagai manusia itu dungu ya dungu sama sekali tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari alam semesta ini ya oke kita baca yuk kita baca kita ikro bahasa Arabnya ikro ya baca ya membaca bahasa alam yang disampaikan dengan lembut dengan bahasa teka-tekinya ya jadi jangan reaktif berlebihan karena apa tadi saya sering katakan di setiap sisi baik tentu ada sisi buruknya dan di setiap hal buruk tentu ada sisi baiknya gitu loh bolak-balik ya tinggal kita memilih mau fokus kemana mau fokus ke buruknya atau fokus kebaiknya gitu kan tenang kan itu pilihan hidup itu pilihan silahkan milih mau fokus kemana fokus ke buruknya silahkan fokus kebaiknya juga silahkan oke lentur tenang kita pun nggak ada ruginya kok kalau kalian tuh mau berfokus pada hal buruknya tenang kita selalu enjoy ya kan selalu enjoy iya tenang ini kita baca dulu ya baca dengan kerendahan hati ini mudah-mudahan ini ada aliran air ya ini kan sungai ya sungai itu aliran air sebagai penggambaran kita itu aliran rezeki aliran rezeki nah disini ada pengendapan disini kalau lebih di lumpur ada pengendapan dan juga daun-daun yang semua menyumbat ini nih kenapa ini lebih menyumbat penyumbatan ini adalah rasa khawatir kita penggambaran bahasa kias ya ini penyumbatan adalah rasa khawatir kita sehingga sehingga rezekinya mampet bahkan cuma tes 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 bahkan mampet tahutnya nah beda lagi yang sudah sampai mengendap sampai karatan seperti ini mengendap sampai keras sehingga rezekinya mampet pengendapan kenapa karena sudah terbiasa menanamkan rasa khawatir dalam diri kita khawatir nggak punya uang khawatir miskin khawatir nggak bisa bayar dijilan dan lain sebagainya makanya selalulah optimis tenang dan bisa minimal bisa memberikan manfaat kepada banyak orang nih gitu ini loh aliran ini kan mengalir ke sana untuk memberikan manfaat banyak orang kita sebagai sungenya sebagai apa saluran yang terhubung kepada sang sumber sang sumber membeli rezeki siapa tuh ya Tuhan ya jadi kita mendekat sama Tuhan sebagai sang sumber dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang itu kalau sudah seperti itu sudah pasti rezekinya nanti akan dilancarkan kenapa karena Tuhan percaya pada kita gitu nanti akan memberikan kepada banyak orang minimal bisa memberikan kebahagiaan tidak menurut uang tidak menurut uang tapi kalau bisa ya kita apalah dengan cara kita ya lanjut mudah nggak sampai sini banyak orang nggak mudah ya tentang bahasa alam ini ya tapi nggak apa-apa ya yang penting tugas kita itu sudah menyampaikan ya menyampaikan kebaikan menyampaikan kebaikan itu termasuk ibadah nggak termasuk ibadah ya tapi banyak orang yang dungu ya dungu itu apa ya selalu menolak memblokir memblokir apa karena diawali diawali fokus pada kebencian dulu ayo makanya kita membangun ketentraman dari dalam kita selalu apa berperasa kalah baik daripada semua orang karena Pak Tiso bilang setiap hal baik buruk tentu ada sebaiknya kita fokus yang mana itu aja kan mudah hidup ini mudah kok dipersulit diri ya kan hehehe tenang tenang ada juga orang yang mengatakan itu bohongan ya silahkan itu kan apa anggapanmu saja kita nggak ada ruginya kok ya hehehe senang kita tetap enjoy enjoy untuk memberikan kesenangan kebahagiaan kepada banyak orang makanya apa perjalanan ini adalah mencari jawaban mencari jawaban atas masalah banyak orang mudah-mudahan dikala di antara kalian sudah menemukan jawabannya tentang masalahmu melalui video-video kami oke hehehe ya tenang ya menemukan jawaban apa menemukan masalah ini ya tinggal kita fokus kemana kalau kita fokusnya ke kegemberungsungan kegemberungsungan atau kebencian tadi nanti kita akan menemukan masalah akan menambah kegemberungsungan lagi hehehe bahkan mampet ya tenang makanya ya mampet seperti tadi ini rezekinya mampet segala sesuatu ya mampet karena gemberungsung terus hidupnya hehehe ya iya hidupnya gemberungsung terus karena apa otaknya sudah terkunci ya saking dungunya terkunci oleh satu apalah gitu tenang aja ya lentur minimal disini kita sudah tadi saya bilang eh belajar menjerup menjerup ayem nih kayak gini nih contohnya nah ini menjerup air kita belajar untuk menjerup ayem nah mau enggak menjerup ayem minimal itu harus berusaha belajar menanamkan atau bisa membangun ketentraman dari dalam diri kita ayem Alhamdulillah apapun kondisinya saya selalu keadaan seneng tentram ayem gitu loh ya kan bisa nggak tenang-tenang lentur saja lentur slow slow jadi apa namanya padamkan apinya dulu api amarah lentur nah bagus yuk iya 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 terus kita ke sini nyari apa iya nyari setan nyari setan oke gini karena ini apa namanya supaya ceritanya apa namanya tidak seru lah ya jadi ada beberapa cerit beberapa orang yang cerita lagi tentang kemarin-kemarin kan air ini deras nih apa apa namanya ini airnya ada seperti buaya seperti itu berakluar ular besar sancak berlagi apalagi itu itulah cuma itu yang jelas yang menjadi viral itu ular sancak besar disini kita cari sarangnya entah di atas sana atau di atas sini ya kita tinggal kita nanti mau sabar apa tidak bersabar ketika tadi nanti kalau tidak menemukan kesini ini ya inti balik kesana ya kan ya iya kalau di sana nggak ada ya di sana ya kopi cari kopi ya iya hahaha ya tenang saja tenang ini nih apa nih ini seperti bukan kayak kain kafan ini ya ini nih 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 tali potong disini ya mungkin nggak ada apa namanya orang di buang di kali ini maksudnya kita kalinya kesini gitu tenang saja ini pengeling-ngeling kita ya pengeling-ngeling kita semua kita pun akan akan mati gitu aja supaya apa dari dini kita berani untuk mencoba untuk bertepat bertepat dengan cara latih lah bersyukur ya bersyukur kedua itu mendekat takurubraan cara-cara kita masing-masing ya yuk tenang ih ini aksesnya nggak kayak udah kesini-sini yuk selalu ada jalan selalu ada akses kalau kitanya apa namanya selalu menanamkan khawatir was-was yang akan mampet tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar ketika kita mendapatkan satu masalah ya tenang loh tenang tenang semua ada solusi semua ada jalannya gitu loh kalau kita gemerung-sung tidak akan pernah ada petunjuk yang masuk ya hehehe hehehe kita yuk alhamdulillah kesini-sini hehehe ada jalan tidik ya ya iya kemana sih eh apa ini haa kudek banget ya mana ular apa ini yuk mana ular apa ini yuk mana mana ah nggak kelihatan lobel-lobel itu yuk akar ah akar apa ada matanya yuk hehehe ya harus ada ya jadi gini ini akar penggembaran saja kita itu harus tahu akar masalahnya apa kok sampai kita semarah ini kita sampai emohi seperti ini kita pelajari pelajari gini maksudnya kenapa saya marah itu akar masalah ya kalau sudah tahu akan melebur oh ternyata tidak tidak sebegitunya ingat loh ketika kalian lagi marah lagi merungsung perhatikan maaf bertanya pada diri kita masing-masing ya kenapa saya marah apa manfaatnya buat saya marah loh kenapa sampai hanya seperti ini kok hanya marah seperti ini itu loh kita tahu akan masalahnya apa gitu ya kan mudah nggak ya hahaha tenang lentur saja lentur ya 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 kita itu menjadi pribadi itu selalunya apa menjadi penasehat menasehati diri sendiri supaya tenang yang kedua supaya tadi tahu akan masalahnya perhatikan tanya pada diri sendiri dan menjadi nasehati diri sendiri nasehati kenapa kamu marah-marah apa manfaatnya dan untuk apa gitu ya kan tentrim aja udah mana nggak ada manfaatnya kok hehehe tenang kita cari ada manfaatnya ya kalau tentrim ayam itu banyak manfaatnya manfaatnya banyak dah dulu hehehe slow slow ini kayak seorang ular nih kayak seorang ular hehehe ntar dulu hehehe 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 rambut 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 hehehe rambut orang rambut? rambut nih kayak hehehe mana sih? ini ini kelihatan nggak sih? kayak kuncil enak air pak saya nggak lihat ini ya dimana? kayaknya ada hantu banyu nih ntar dulu ntar dulu ntar dulu Bismillahirah aduh eh ini eh ada bajunya ini dikain kayak apa nih? ada bajunya nih ini diperhatikan nih waaah walaalaala aduh yang uyang kok yang uyang siapa ini? emang ya ntar dulu mayat bukan? jangan jangan? mayat mayat kucilanak lah bikin cuci piring apa ya? ntar dulu eh 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 takut ntar dulu ntar dulu ntar dulu Buntan masih hidup mbak sih? mati apa yuk? aduh lho makanya itu kita pelan-pelan dulu wah tinggalin aja maksudnya tak kayak gini loh eh jangan 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 kita jangan langsung itu apa jangan langsung bereaksi tenang dulu slow 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 ini maksudnya takutnya masih hidup loh ada warga gak disini? maksudnya nanti kita itu apa namanya suruh bantuan warga misalnya ini hidup gak? dulu perhatikan nih eh masih hidup? masih bernapas ini perhatikan kenapa siapanya? ini perutnya mpes-mpes perutnya mana ini? ini nih Puntan Assalamualaikum mbak perempuan kan ini kan? Assalamualaikum mana? bukan jenggot ini rambut rambut ya rambut ini maksudnya dulu maaf bak kita pastikan dulu itu bener gak? tanya laki-laki ini perempuan ah perempuan nih ih bapak puter puter Assalamualaikum bu mbak puter eh tador Assalamualaikum mbak i ih i ini ada desah nih terserah kita mulai mendesah eh ada mendesah mendesah? iya mendesah bagaimana? terserah dulu mbak Assalamualaikum mbak mau saya sentuh tapi takutnya itu loh kita bukan mukrim takut ini perempuan ini mbak iya mbak maaf mbak maaf iya ada suara nih maaf mbak bilang ganggu jenengan maaf ini perkenalkan nama saya Tarto Tarto iya saya berdua bersama bang mamat nih ke sini ke sini lagi jalan-jalan kebetulan lihat jenengan disini maaf lagi ngapain disini siapa yang namanya maaf siapa yang namanya maaf siapa? rita 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 mbak rita 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 ya maaf rita oh ini kemarin yang ini maksudnya dibawa ular digubet gitu maksudnya ular apa sanca terus kemana ularnya perginya katanya kemarin dibawa ular digubet-gubet sama ular ya terus dibawa kesini disini terus ularnya pergi lagi nggak dimakan berarti kemarin pas banjir bandang ini ya mbak ya oh pas banjir bandang lanjutnya maksudnya dimana awal awalnya gitu sampai sini di atas sana lagi ngapain sih oh lagi ngasak 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 di sawah ngasak itu ke apa ya itulah susah ngejelasinnya di sawah itu lagi panen ini bibul masaknya eh sawah siapa ngasaknya banyak temennya nah terus ketika hujan jendengkan berteduh berteduh dibawa pohon nah terus tiba-tiba banjir datang kebawa air gitu maksudnya berarti dipikir kali pohonnya iya oh oh udah terjebak terjebak di tengah-tengah maksudnya pas banjir banjir terus eh apa namanya katanya kendang atau nggak kendang terbawa air air deras itu disana ini kan kecil masa akhirnya gini oh berarti pas ini akhirnya segini nih segitu pas banjir banjir kemarin berarti udah lama jalan disini eh udah lama oh kenapa nggak ini maksudnya nggak pulang aja sudah disini oh baru sadar ini berarti kemarin-kemarin nggak sadar oh pandasin masih linglung nih ya jadi ketika tadi kita sentuh berarti baru sadar nih ketika ada energi dari kita oke yaudah mbak kita pulang aja yuk sama kita bisa jalan nggak sekarang coba dicoba bisa gerakan dulu coba ya nggak bisa gimana nih eh nggak bisa jalan gendong aja yuk nggak enak lah ini apa sayangnya gendong yuk ya boleh tapi panggil warga aja gimana sih eh mbak aslinya mana rumahnya di desa apa eh oh apakah nggak ada yang mencari kesini maksudnya sebelum ini nggak tahu nggak tahu ya yang jelas dia tuh pingsan nggak tahu apa-apa saya ingat dia dia tuh digubet sama ular ya digubet ular ditarik maksudnya disini terus dia pingsan nggak sadar gitu maksudnya dia masih disini oh sudah berarti yaudah kita pulang aja yuk pak nanti kita anterin ke rumah nyenengan iya nggak apa-apa punya keluarga maksudnya kayak anak orang tua gitu ada anaknya satu udah sekolah belum kelas enam laki-laki perempuan perempuan tuh kan berarti sama mbaeh anaknya aduh kasian banget yaudah kita anterin aja yuk sekarang yuk tapi susah jalannya ya bisa nggak bopong ini eh bopong bisa nggak kalau saya yang bopong tangannya suka mana-mana ini yoh nggak muncul parah tangannya nggak bisa anteng ini kalau gedong ini ularnya kesini nanti berarti tadi kayak gini ular tadi berarti itu menyelamatkan ini nih bukanlah bukan mau mau memakan ketika pas banding bandar ularnya selalu itu malah menyelamatkan mba ini cuma dia takat takutan sampai pingsan gitu maksudnya yudahlah yuk kita kemana sih pulangnya tadi ke sana lagi kemana ya aduh agaknya susah lagi tuh yudahlah yuk mba bisa jalan nggak sih coba dicoba usah jalan sendiri yuk aneh hai tuntun aduh sih di biarkan aja ya mba eh masih muda ya mba iya mba masih nggak tahu masih muda hehehe berapa usi usinya berapa mba usinya berapa mba 30 masih muda 30 30 kan 30 kotor yuk berdiri yuk berdiri yuk pelan-pelan pelan-pelan aduh berat pelan-pelan terus terus Alhamdulillah teman-teman akhirnya tuntah juga perjalanannya namun kita tidak menemukan ularnya belum ditemukan, saya sudah bolak-balik ke arah situ, tidak ditemukan dan akhirnya kita menemukan orang di situ, orang yang katanya terbawa arus banjir bandang baru-baru ini, yang katanya diselamatkan oleh sosok ular itu sendiri, ular itu yang menyelamatkan si ibu tadi, dan disisihkan di tadi tempat itu sehingga selamat, tapi Alhamdulillah tadi sudah diantarkan kepada keluarganya di sebelah sana, mudah-mudahan sudah selanjutnya sehat bisa berkumpul keluarga tetangga, dan bisa berhidupan seperti selanjutnya yang jelas perjalanan ini adalah sebuah perjalanan terhadapur alam, silahkan dikaji lagi dikali lagi dari awal sampai akhir sehingga menemukan toolnya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan kalian sehat selalu wabillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat murid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati